Intro Pelantikan atau pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Kolaborasi Sabtu 21 Januari 2023 bertempat di lingkungan Cilura RT 006 RW 02 Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilgon, Banten Dihadir oleh Wakil Ketua Umum Kolaborasi Ridwan Abu Mifta serta Sekien Kolaborasi Raihan Ali serta para pengurus DPD Kolaborasi Kota Cilgon dan para pengurus partai yang mendukung Anies Baswedan serta ratusan simpatisan Dalam deklarasi ini dilantik para pengurus baru DPD Kolaborasi Indonesia Kota Cilgon, Provinsi Banten Berikut wawancara Tim Lugas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Daerah Kolaborasi Indonesia, Kota Cilbon Menimbang bahwa untuk menyempurkan struktur organisasi kolaborasi Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Kota Cilbon Dua, bahwa untuk memaksimalkan program kerja kolaborasi Indonesia di seluruh Indonesia Tiga, bahwa koordinatif, kolaboratif, integratif, dan sinkronisasi kegiatan kolaborasi Indonesia di Kota Cilbon Mengingat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang organisasi kemurusiaan datang Mengingat kondisi negara yang harus diselamatkan, maka penting dilakukan dan atau dibutuhkan organisasi Maupun komunitas anak bangsa sebagai penyimbang dan kontrol atas negara Memperhatikan rapat-rapat dan pengambilan keputusan DPD Kolaborasi Indonesia Struktur organisasi Dewan Pimpinan Daerah Kolaborasi Indonesia, Kota Cilbon, Masabati 2023 hingga 2028 Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Jika kemudian hari terdapat kekelirian, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya Diketapkan di Cilbon pada tanggal 21 Januari 2023 Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Indonesia Haji Amin Ahmad Balbaid, Sarjana Komputer Selaku Ketua Umum dan Perayaan Halim sebagai Sekretari Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Indonesia Penetapan Struktur Organisasi Kolaborasi Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Cilbon Pembinan Satu, Dr. Kiai Haji Abdul Karim Ismail Dua, Haji Dimyati Marjubi SH Tiga, Haji Andi Dian Putra STMM Penasehat, Dr. Haji Asep Unik Sarjana Ekonomi Dua, Dr. RANDAS Haji Pahrisyam K эфф RACHAM Tiga, Sukmayada ESOS Empat, Ustadz Hamri Aslah Lima, Khairoji Hakim SA Enam, Cucu Samsuri Tujuh, Profesor Dr. Tomi Gumlar Aprilianto Selapan, Ali Mumin Ketua, Dr. Randes Ubaidila Mansur Wakil Ketua, Satu, Elista Megawati Dua, Fauza Tiga, Romaita Empat, Ferdi Jaya Kusuma Lima, Deddy Kurniawan Bendahara Dewi Sartika Wakil Bendahara Satu, Anies Mustahid SIP Dua, Hajjah Faliyah Tiga, Mukhlis SE Tim media Untuk struktur yang lainnya tidak dibacakan Cukup di SKB Kusuma, Penasihat, dan Segebar Struktur Organisasi DPD Kolaborasi Indonesia Kota Cilegon Diresmikan Tapi Demikian Surat keputusan ini dibacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Tiga, Indonesia Sampai jumpa Tiga, Jishik Indonesia, aneh dan negara Indonesia, aneh dan negara Indonesia, aneh dan negara Indonesia, aneh dan negara yang dimana insya Allah nanti untuk menyambut Pak Anies di tanggal 24 di Banten dan Alhamdulillah hari ini telah berangsung acara deklarasinya berjalan lancar dan meriah yang insya Allah kami berharap kami ini bisa menjadi salah satu relawan yang ada di Banten yang untuk memenangkan Klub Pak Anies di 2024 dan kami pun berharap kami kolom Indonesia ada sebagai wadah wadah untuk masyarakat agar Indonesia bisa menuju yang adil dan sejahtera itu aja Pak boleh tahu Pak kolaborasi itu di dalamnya ada relawan Anies Baswedan atau memang Bapak berdiri sendiri Pak? memang kolaborasi itu dibentuk sendiri Pak jadi memang kita nama ya inisiatif memang kenapa namanya kolaborasi Indonesia karena kita ingin pergerakan ini bukan sebatas Pak Anies kenapa? karena kalau kita relawan dengan ada nama Pak Anies berarti kan ada batasan kita ingin pergerakan ini jangka panjang jadi pergerakan kita untuk Indonesia dan untuk Pak Anies jadi kenapa namanya kolaborasi Indonesia? karena kita berharap dari relawan yang ada bisa berkolaborasi oleh kolaborasi Indonesia boleh tahu Pak yang dideklarasikan di seluruh kota di seluruh Indonesia ada berapa Pak? Alhamdulillah kita untuk pengurusan itu ada di Lampung ada di Majalengka ada di Cirebon dari Cilegon ya insya Allah pun kota-kota lainnya kita akan diklarasikan berarti Banten ini perdana Banten perdana? berapa relawan yang mudah? untuk wilayah kita kebentuk si kurung bih hampir 10 ya untuk di wilayah ya DPD kalau Banten baru saat ini Cilegon insya Allah Pak Wakil Ketua Umum tambah sedikit terkait giat hari ini kalau kolaborasi Indonesia di DPD kota Cilegon provinsi Banten baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ridwan Wakil Ketua Umum Kolaborasi Indonesia hari ini giat hari ini di peresmian atau pelantikan atau juga deklarasi kolaborasi Indonesia kota Cilegon ini inisiasinya bermula dari teman-teman di Cilegon teman-teman ingin bagaimana ada kolaborasi kita jelaskan dulu apa itu kolaborasi kolaborasi Indonesia adalah kolaborasi adalah menyatukan seluruh unsur yang ada kami tidak melihat dia relawan abri dia lawan yang lain-lain sebagainya namun ketika kita berkolaborasi kita menjadi satu bagaimanapun juga hari ini kolaborasi partai pun kita lakukan jadi bebas ya jadi bebas siapapun masuk tidak kita tidak melihat unsur agamanya kita tidak melihat unsur apapun selama mau berkolaborasi dengan kita untuk tujuan yang satu Anies Baswedan jadi presiden maka mari bergabung bersama kami lalu kolaborasi Indonesia tidak mencantumkan nama Anies Baswedan karena kolaborasi Indonesia punya program jangka pendek penengah dan dan panjang jangka pendeknya adalah bagaimana menempatkan Pak Anies menjadi RI1 dan alhamdulillah sambutan dari masyarakat terhadap kolaborasi Indonesia sangat baik sehingga ada beberapa tempat yang minta segera untuk dideklarasikan juga namun karena keterbatasan waktu kita juga sehingga kita belum bisa melaksanakan nah kolaborasi Indonesia di Cilegon ini sudah meminta waktu dengan kita di satu bulan yang lalu dan hari ini alhamdulillah bisa kejadian tapi lagi-lagi kami mohon maaf karena ketua umum kami tidak bisa hadir karena ada acara yang sama di tempat yang lain seperti itu untuk jumlah relawan yang ada saat ini di kolaborasi Indonesia insya Allah sudah bisa melebihi dari 3.000 relawan yang sudah tersebar di mana-mana namun hanya tinggal mendeklarasikan saja padang sudah siap kalimantan sudah siap dan sebagainya namun kita belum bisa mendeklarasikan mereka minta agar deklarasi ini dihadirkan dari pusat nah sementara mohon maaf saya sampaikan bahwa kami tidak ada bohir sehingga kami bergerak dengan jiwa kami dengan hata kami sehingga kami ketika harus diminta harus ke kalimantan kami juga harus ngumpulin dulu modal untuk ke kalimantan seperti karena hari ini Cilegon adalah dekat dengan kami itu dengan Jakarta yang isi bensin hanya 200 ribu sampai ke sini maka kami datang ke sini mendeklarasikan kolaborasi Indonesia Cilegon kota Cilegon insya Allah mudah-mudahan kolaborasi Indonesia Cilegon bisa menjadi wadah pemersatu pemersatu kayak tadi mungkin hadir juga yang bukan bukan koalisi dari pendukung Pak Anis pendatang dan memberikan dukungan yang sangat baik karena memang kita kolaborasi Indonesia bagaimana menyatukan unsur semua yang ada lagi tidak melihat agama ras suku dan sebagainya siapapun selama tujuannya untuk kebaikan untuk Indonesia adil makmur dan sejahtera ayo bergabung bersama kami insya Allah mungkin itu pertama kali Cilegon Alhamdulillah sebagai pionir untuk dideklarasikan insya Allah setelah ini kemungkinan di pekan depan itu kita ke Lampung yang sudah siap juga lalu kita akan ke Padang insya Allah seperti itu mohon doa dan dukungannya mudah-mudahan kita bisa istikomah juga bagaimana menjadikan program yang terdekat Pak Anies menjadi RI1 selamat menikmati Terima kasih.